selamat malam semoga kabarnya baik-baik saja kali ini saya mau unboxing lagi paket dari shopee ini paket dari shopee ini adalah perangkat lampu dan saklar untuk vario 110 ini LED ayoto ayo ayoto ini m2b AC DC 8watt 8watt jarak jauh dan jarak dekat itu benar ini juga ayoto AC DC 8watt 8watt benar ya sama ini terus ini placer yang untuk CR7 nya ini plasernya ini ini untuk mengatur nanti kecepatan lampu scene-nya berkedipnya ini kalau tidak diganti scene-nya akan hidup aja terus tanpa ada kedip-kedip dia ini fungsinya CR7 plasernya ini sedangkan lampunya ini ditaruh di dalam soalnya saya belinya ini satu ini dia disini ditaruh gini ya yang trafisium untuk vario ya ini bener-bener ini juga di dalam soalnya bentuknya trafisium ini untuk azatnya ini memang bener bentuknya seperti ini untuk yang vario karbu dan ini yang warna ia warna kuning untuk scene-nya ini saya pasang yang enam titik juga benar ini yang warna putih nanti saya ini scene-nya yang ini warna merah ini saya pasang nanti di lampu senja atau lampu kota yang bagian belakang stopannya dan lampu remnya ini tiga dan ini saya beli enam untuk dua lampu senja yang yang kecil-kecil dua lampu senja dan empatnya lagi nanti saya pakai di speedometer biar lampunya dia bukti kebetulan di vario saya itu lampunya lampu speedometernya itu mati saya sekalian aja ganti untuk ke lampunya baik untuk video pemasangannya saya akan saya akan buat tutorialnya malam ini juga untuk pemasangannya baik lain kita lanjut dengan video yang berikutnya ini lampunya yang sebelum diganti ini ini warnanya kuning ini kelihatan disini masih bolam seperti ini lampu senjanya juga ini lampu yang belakang lampu senja pertama-tama yang harus perlu dibuka ini ada beberapa baut di di bawah setang di bawah kapal setang itu dan di belakangnya juga ada beberapa baut juga di bagian bawahnya ada banyak baut yang perlu dibuka di depan di belakang rodanya juga ada dua baut pertama-tama buka dulu semua baut yang tadi saya tunjukkan itu memakai obeng plus kemudian dilanjutkan membuka kapal yang bagian depan ini di sini perlu juga kunci 10 dan obeng plus dan jangan lupa juga ada dua baut pakai obeng plus di belakang rodanya yang perlu dibuka dan setelah dibuka tinggal tarik kapalnya ke depan kapal lampunya di sini ada tiga soket yang perlu dibuka instalasi dari kristian dari motornya ke kapal bagian depannya pertama-tama saya akan buka dulu ini yang saklar untuk senjanya saya ganti dengan yang model bisa hasard penampakan penampakan seperti ini bentuknya sama cuma dia bisa untuk hasard lampu hasard selain untuk senjanya dan pemasangannya pun cukup mudah tinggal dimasukkan dorong dan sampai berbunyi klip selanjutnya saya akan memasang flusher ini yang gunanya untuk mengatur kecepatan kedipan di lampu hasardnya disini ada tombol untuk pengaturannya disini saya akan memulai mengganti lampu untuk speedometer disana ada untuk lampu speedometer itu dua dan dua untuk lampu sennya nah disini sudah kelihatan sudah menyala untuk lampu sennya juga saya ganti dengan warna putih dan untuk speedometernya ini seumpama dia tidak mau hidup bisa dicabut kembali dan diputar dibalikin untuk pemasangan copnya kiri dan kanannya kemudian saya instalasi untuk lampu senja saya pakai yang warna putih juga yang sen saya pakai yang LED 6 titik dan pemasangan lampu utama ini lampu utama yang ayurdo tinggal dipasang dan soketnya itu dimasukkan dan putar ke kanan dan setelah 6 lampu itu diganti bagian kanan 3 kiri 3 kemudian tinggal dimasukkan soket 3 soket lampu dari motornya nanti jangan dipasang dulu karena harus dicoba dulu sebelum itu dipasang untuk menyetel lampunya kemungkinan ada yang terbalik masanya biar bisa dibongkar secepatnya nah disini lampu utama sudah menyala saya coba saya coba itu sudah menyala dan sudah lampu jarak jauh jarak dekatnya juga sudah sesuai dengan yang dipasang yang dipasang dan kemudian sennya juga lampu hasatnya juga sudah sesuai dengan yang dipasang lampu ke kiri belok ke kiri dan kanan ke kanan ini sudah kelihatan lampu utama dan lampu hasatnya sudah bisa menyala dengan normal selanjutnya saya saya membuka selanjutnya selanjutnya dan ada baiknya dites dulu lampu sennya sebelum dipasang ke soketnya dan setel untuk kecepatan scene nya setel di plasternya itu kecepatannya kecepatan kedepannya selamat menikmati kalau sudah kedepannya sesuai dengan yang diharapkan kemudian tinggal dipasang aja dan ini lampu untuk lampu senja dan lampu rem juga perlu dites sebelum dipasang ke soketnya dan apabila tidak mau menyala tinggal dibalik antara kiri dan kanan bohlam nya setelah itu tinggal dipasang dan hasilnya seperti ini mulai dari lampu speedometer dia berwarna putih dan saya akan hidupkan coba hidupkan disini disini lampu sen ke kiri asat dan sen ke kanan juga kecepatan kedepannya sudah sesuai yang saya inginkan lampu utamanya disini sudah menyala dengan sesuai yang saya inginkan lampu jarak dekat dan jarak jauhnya dan lampu senjanya juga menyala dan lampu senjanya susuai dengan sesuai dengan harapan dan kecepatan kecepatannya juga sesuai dengan yang saya inginkan dan saya tes juga di jalan hasilnya fokusnya seperti ini dia fokus dan lampunya terang sekali tidak kalah terang dengan lampu dari pabrikan ini bisa dilihat ini cukup fokus demikian tutorial cara mengganti pemasangan faser dan pemasangan lampu utama LED pada pario 110 jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment salam dari Bali semoga bermanfaat